Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Samsung Galaxy M11 dan handphone ini kasusnya adalah lupa akun Googlenya kita akan coba untuk membaipas akun Google atau Bypass FRP lebih kerennya disebut begitu pada Samsung Galaxy M11 ini tanpa menggunakan dongle apapun dan cara ini gratis namun kita harus masuk ke ideal mode dulu pada handphone Samsung Galaxy M11 ini dan untuk masuk ke ideal mode nya kita harus melakukan test point dan untuk melakukan test point kita harus membongkar casing belakangnya dan disini ketika kita membongkar casing belakangnya harap hati-hati karena kebetulan untuk sidik jarinya ini jadi satu sama casing belakangnya harap hati-hati ketika kita ingin membuka casing belakangnya jangan langsung ditarik tapi bisa kita pijit pelan-pelan di bagian sensor sidik jarinya ini teman-teman bisa pijit pelan-pelan sampai sensor sidik jarinya terlepas terpisah dari casing belakangnya oke ini dia sudah berhasil kita amankan untuk casing belakangnya sidik jari sudah berhasil kita lepaskan tinggal kita bongkar penutup mesinnya disini ada beberapa baut kita bisa lepaskan menggunakan obeng saja kemudian dengan cepat bisa kita angkat penutup mesinnya sekali lagi disini hati-hati karena penutup mesin ini menjepit sensor sidik jari harus hati-hati saat mengangkat penutup mesinnya kita bisa miringkan dulu sensor sidik jarinya kemudian kita keluarkan melalui sela-sela yang ada di bagian penutup mesinnya oke sekarang sudah berhasil kita keluarkan untuk penutup mesinnya sudah berhasil kita lepas kita akan mencari titik test pointnya kebetulan untuk Samsung Galaxy M11 ini dua titik inilah yang menjadi titik test point untuk masuk ke ideal mode untuk test point yang akan kita lakukan nanti tidak menggunakan kabel data terlebih dahulu jadi bisa kita lepaskan dulu soket baterainya sejenak sekitar 5 sampai dengan 7 detik ya kemudian kita pasang lagi soket baterainya dan metode yang akan kita pakai untuk masuk ke ideal mode adalah seperti ini kita akan hubungkan dua titik test point ini sambil menghubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali maka otomatis handphone akan masuk ke ideal mode 9008 oke selanjutnya kita akan bergabung dulu dengan tampilan widows kita dan kita akan membutuhkan kabel data yang bagus untuk melakukan bypass FRP pada Samsung Galaxy M11 ini selanjutnya untuk toolnya kita gunakan tool gratis disini ada Johannes Labs versi 1 bisa kita ekstrak dulu file ini klik kanan kemudian ekstrak disini dan untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kalau sudah kita masukkan passwordnya kita klik ok aja kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai selanjutnya langsung aja kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan tool ini dengan cara kita double klik file Johannes Lab V1 X nya kita tunggu dulu sampai toolnya berjalan dan ini dia untuk tool FRP Samsung Qualcomm dari Johannes Lab disini ada beberapa menu yang akan kita gunakan yang pertama bagi teman-teman yang belum menginstall drivernya silahkan bisa install driver Samsung dan juga driver Qualcomm nya kita klik aja menunya nanti otomatis kita akan dialihkan ke Google Drive untuk mengunduh drivernya ini adalah Samsung USB drivernya selanjutnya untuk Qualcomm drivernya bisa kita klik juga kita akan dialihkan ke browser langsung ke Google Drive untuk mengunduh drivernya juga pastikan kedua driver ini sudah terinstall di Windows yang kita gunakan kemudian kita akan melakukan test point dan sebelum kita melakukan test point untuk masuk ke ideal mode kita buka dulu device manager pada Windows kita jadi fungsi device manager ini untuk mengetahui apakah handphone yang kita masukkan ke ideal mode sudah terbaca atau belum kemudian untuk lebih jelasnya lagi bisa teman-teman lihat gambar titik test point nya jika belum paham disini ada menu test point kemudian tinggal kita klik aja di bagian Samsung M11 dan disini sudah langsung ada gambar yang muncul menunjukkan dimana letak titik test point nya pada Samsung Galaxy M11 ini oke tadi sudah kita jelaskan di awal jadi tidak perlu kita bahas lebih lanjut untuk test point nya sekarang kita kembali dulu ke handphone nya sebelum kita melakukan test point kita lepaskan dulu soket baterai nya sejenak sekitar 5 detik kemudian kita pasang lagi dan selanjutnya tinggal kita hubungkan aja dua titik test point ini menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kita tekan tombol power nya satu sampai dengan tiga kali perhatikan ini dia titik test point sudah kita hubungkan dengan pinset kemudian kita tekan tombol power nya satu sampai dengan tiga kali jempol di tangan kiriku menekan tombol power nya dan ini dia kita sudah masuk ke ideal mode kita akan cek menggunakan device manager langsung aja kita hubungkan handphone ini ke komputer setelah kita tadi melakukan test point kemudian kita menekan tombol power nya satu sampai dengan tiga kali maka handphone sudah masuk ke ideal mode terbaca disini pot com dan lpt kemudian qualcomm hs usb key deloader 9008 terbaca pada com 30 kebetulan aja terbaca pada com 30 padahal angka di belakang com ini bisa berapapun yang muncul tidak harus com 30 selanjutnya kita kembali ke tool nya kita kembali ke dashboard dulu kemudian kita masuk ke menu iris frp dan disini setelah masuk ke menu iris frp nya langsung kita pilih samsung galaxy m11 yang paling bawah selanjutnya disebelah kanan ada kolom besar dan diatasnya ada menu scan kita bisa klik menu scan ini sampai kolom disebelahnya terisi dengan com yang muncul pada device manager sudah sama ya terbaca sebagai com 30 kemudian kita langsung bisa iris frp nya bypass frp nya klik aja menu iris frp dan kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai untuk proses iris frp atau bypass frp ini cukup cepat saja disini hanya 4 detik saja untuk akun google nya sudah berhasil terbypass kita akan buktikan sekarang kita kembali ke tampilan handphone nya walaupun prosesnya sudah selesai namun ternyata handphone ini tidak restart otomatis jadi kita harus menyalakan handphone ini sebelumnya silahkan lepaskan dulu soket baterai nya sejenak sekitar 5 detik kemudian kita pasang lagi dan untuk menyalakan handphone ini tinggal kita tekan saja tombol power nya sampai muncul logo samsung di layarnya samsung galaxy m11 kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai kemudian kita akan set up handphone ini jika handphone masih dalam posisi terkunci akun google nya maka ketika kita set up dia meminta koneksi internet kemudian setelah kita hubungkan ke jaringan internet baik itu via wifi ataupun data seluler dia akan meminta konfirmasi kunci layar dan akun google disini setelah kita bypass bagian pilih jaringan wifi nya bisa kita lewati saat kita set up handphone ini handphone sudah tidak meminta koneksi internet lagi jadi bisa kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu tanpa harus handphone ini terhubung dulu ke jaringan internet oke ini dia kita lanjutkan set up nya sampai ke tampilan menu akun google nya sudah berhasil terbypass tidak ada tampilan halaman untuk verifikasi akun google ataupun verifikasi kunci layar bisa kita set up dengan lancar handphone ini sampai ke tampilan menu baru sekarang teman-teman bisa hubungkan handphone ini ke jaringan internet pasti sudah aman handphone tidak akan terkunci lagi dan ini kita coba ya langsung hubungkan aja handphone ini ke jaringan internet via wifi oke kita tunggu sebentar ini dia kita buka di bagian wifi kita tunggu kita coba untuk hubungkan handphone ini ke jaringan wifi oke sudah tersambung handphone tidak akan terkunci lagi sekalipun kita restart ataupun kita reset ke pengaturan pabrik untuk Galaxy M11 yang kita kerjakan ini versi androidnya sudah versi terbaru yaitu versi 11 dengan versi binarinya juga sudah terbaru ya yaitu binari U3 binari paling baru untuk Galaxy M11 dan tingkat patch keamanan androidnya sudah berada di 1 Oktober 2021 bisa kita bypass dengan cepat akun google nya dengan metode test point masuk ke ideal mode 9008 untuk akun google sekarang sudah clean bisa kita login lagi menggunakan aplikasi google playstore ataupun jika teman-teman belum punya akun google nya atau lupa atau hilang bisa bikin baru lagi akun google menggunakan aplikasi google playstore ini jika ternyata beberapa fungsi masih belum bisa dimaksimalkan teman-teman mungkin bisa melakukan reset pabrik ya masuk ke manajemen umum kemudian reset dan melakukan reset data pabrik selanjutnya tinggal kita tunggu aja sampai handphone ini tereset semuanya kemudian set up lagi sampai ke tampilan menu maka handphone sudah tidak terkunci lagi akun google nya semuanya sudah clean handphone siap kita jadikan nota tinggal kita pasang lagi casing belakangnya dan juga penutup mesinnya perhatikan di bagian sensor sidik jari harus hati-hati metode ini gratis untuk toolnya bisa teman-teman download secara gratis di bawah video ini pada kolom deskripsi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton